Di pinggiran kota Tiansui, di lembah terpencil, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Wuss! Sesosok berkedip di lembah, dan ada bayangan di udara. Mata orang biasa tidak bisa mengikuti kecepatan seperti itu, dan bahkan udara pun terdistorsi. Pasir dan batu beterbangan di tanah. Dengan satu pukulan, ki yang sebenarnya dilepaskan, menghasilkan ledakan udara, mengandung kekuatan yang menakutkan. Dengan ledakan, 10 meter jauhnya, sebuah batu setinggi setengah orang di kejauhan langsung hancur berkeping-keping. Dengan keras, tendangan lain dikirim, dan sebuah pohon besar setebal mangkup ditendang ke udara. Seluruh pohon perlahan tumbang dan tiba-tiba membentur tanah, menimbulkan awan debu. Ketika satu set teknik tinju selesai, seluruh lembah telah berubah tanpa bisa dikenali, dengan bubuk kerikil di mana-mana, seolah-olah telah dibom oleh misil, menjadi pemandangan reruntuhan. Surga pertama dari ranah seniman bela diri, pelepasan ki sejati, tinju dewa seratus langkah, ranah membunuh orang di udara, saya akhirnya mencapainya. Sosok ini jelas adalah Xia Ping. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya bersinar karena kegembiraan. Dia merasa bahwa ranah seniman bela diri benar-benar berbeda dari ranah seniman bela diri. Tidak hanya ki sejatinya beberapa kali lebih tebal, tetapi bahkan dengan bantuan kekuatan spiritual, ia mampu melepaskan ki sejatinya, dan kekuatan pukulannya lebih dari 10 kali lebih kuat. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan kasar sebelumnya, tetapi sekarang dengan kekuatan ki sejati, kekuatan penghancurnya sangat menakutkan, dan sebuah pukulan dapat mengubah baja menjadi tumpukan terak. 10 meter jauhnya, dia bisa menghancurkan jantung musuh. Apakah ini kekuatan ranah seniman bela diri? Benar saja, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia seniman bela diri. Siaping dapat merasakan bahwa setiap inci otot di tubuhnya penuh dengan kekuatan ki sejati, dan setiap pukulan dan tendangan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Dia merasa bisa mengalahkan 10 dari dirinya sendiri sebelumnya. Momo ngomong, aku telah dipromosikan ke ranah seniman bela diri, dan aku juga harus bisa berlatih teknik perlindungan tubuh dark north tingkat kedua dan teknik tujuh panah. Mata Siaping berkilat dan pikirannya bergerak. Sistem segera berkata, tukarkan teknik perlindungan tubuh utara kegelapan tingkat kedua dan teknik tujuh panah, yang menghabiskan total 50 ribu poin kebencian. Gemuruh gelombang-gelombang. Tiba-tiba, informasi dari dua tingkat kultivasi ini ditanamkan ke dalam pikiran Siaping. Informasi pola yang tak terhitung jumlahnya mengalir di bagian terdalam pikirannya, dan dia tiba-tiba memahaminya dengan jelas, seolah-olah dia telah berlatih selama beberapa dekade. Ini adalah teknik perlindungan tubuh utara kegelapan tingkat kedua. Itu luar biasa. Siaping mengepalkan tinjunya, dia mengedarkan seni rahasia di tubuhnya dan merasakan lapisan truki menutupi tubuhnya seperti air. Di bawah kendali energi mentalnya, energi esensialnya merembes ke setiap jengkal tubuhnya. Jika itu hanya bisa menutupi otot dan tulangnya di masa lalu, itu bahkan bisa meresap ke dalam sum-sum tulangnya sekarang dan ditempa secara menyeluruh. Tingkat kedua seni menusuk kepala tujuh panah juga sangat kuat. Itu memiliki metode serangan tambahan yang mengandalkan Zenki, yang membuat kekuatan serangan dari senjata tersembunyi semakin menakutkan. Itu lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tingkat kedua dari teknik ini adalah titik awal teknik senjata tersembunyi ini untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, sekarang saya telah maju ke alam prajurit bela diri, kekuatan tinju lima bentuk tampaknya tidak dapat mengimbangi. Lagi pula, ini hanya keterampilan bela diri dasar, dan tidak terlalu kuat. Mata siaping berkedip, dia telah mengembangkan tinju lima bentuk ke alam tertinggi. Jika itu hanya digunakan oleh martial disciplir realm, itu sudah cukup. Namun, setelah mencapai martial warrior realm, teknik seni bela diri ini sedikit kurang memadai. Itu tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan sebenarnya dari seorang prajurit bela diri, dan itu akan sedikit melemahkan kekuatan tempur seseorang. Tuan Rumah Sistem segera berkata, direkomendasikan untuk mengolah teknik tinju lanjutan dari tinju lima bentuk, tinju sepuluh ribu binatang. Itu adalah garis keturunan yang sama dengan tinju lima bentuk, tetapi berkali-kali lebih kuat. Dengan pengalaman kultivasi dari tinju lima bentuk, saya percaya bahwa tidak akan sulit untuk berhasil mengembangkan tinju sepuluh ribu binatang ini. Itu membutuhkan lima puluh ribu poin kebencian untuk ditukar. Apa? Mendengar ini, Xia Ping juga terkejut. Teknik tinju ini sebenarnya membutuhkan lima puluh ribu poin kebencian untuk ditukar. Orang harus tahu bahwa tingkat kedua seni menusuk kepala tujuh panah membutuhkan tiga puluh ribu poin kebencian, yang sudah menjadi teknik teratas. Namun, tinju sepuluh ribu binatang ini membutuhkan lima puluh ribu poin kebencian. Dari tempat ini, terlihat bahwa kekuatan teknik kepalan ini tidak sebanding dengan teknik kepalan dasar seperti tinju lima bentuk. Tinju sepuluh ribu binatang adalah teknik tinju tiada taraf yang diciptakan oleh Tauis sepuluh ribu binatang di zaman kuno. Xia Ping melihat pengenalan seni bela diri di atas, ini mensimulasikan karakteristik binatang buas di dunia dan diciptakan oleh perpaduan kekuatan binatang buas. Setiap gerakan mengandung kekuatan besar dan sangat menakutkan. Ketika dibudidayakan secara ekstrim, sepuluh ribu binatang menangis, memindahkan gunung dan mengisi laut, menghancurkan kehampaan, dan sebuah pukulan bisa berjarak ribuan mil, menghancurkan bintang-bintang di alam luar, dan itu sangat tiranis sehingga keterlaluan. Hanya dari pengenalan seni bela diri, dia bisa melihat kekuatan Tentousan Bis Fis ini. Ya, Xia Ping tidak mengatakan apa-apa lagi. Poin kebencian adalah untuk konsumsi. Persidangan perusahaan raksasa akan segera dimulai, dan dia ingin melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Apalagi selama kompetisi duel, ia menerima lebih dari seratus ribu poin kebencian, ditambah serial TV sebelumnya, ia juga menerima lebih dari 30 ribu poin kebencian. Bahkan jika dia menukar teknik ini, dia masih memiliki lebih dari 30 ribu poin kebencian yang tersisa, yang lebih dari cukup. Ya, tuan rumah, kata sistem. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Begitu suara itu jatuh, aliran informasi yang sangat besar mengalir ke dalam pikiran Xia Ping. Samar-samar, dia sepertinya melihat seorang lelaki tua berbaju putih berlatih teknik tinju di atas langit berbintang. Saat dia meninju, hantu binatang buas purba muncul di belakangnya. Mereka mengangkat kepala ke belakang dan meraung. Setiap gerakan yang mereka lakukan dipenuhi dengan aura alam liar yang besar. Mereka sangat luas dan kuno, mengandung keliaran kuno dan kekuatan sunyi yang menakutkan. Dengan retakan, pukulan terakhir ditinju. 10 ribu binatang meraung, dan seluruh ruang meledak. Dan Xia Ping juga bangun saat ini dan membuka matanya. Ini, ini tinju 10 ribu binatang. Mata Xia Ping mengungkapkan secercah cahaya. Dia merasa bahwa dia tampaknya telah mengembangkan teknik tinju ini selama beberapa dekade, dan dia telah memperoleh banyak hal dari pencerahan sistem. Namun meski begitu, dia merasa bahwa teknik tinju ini luas dan mendalam. Bahkan dengan pencerahan sistem, jika dia tidak mengolahnya dengan serius, tubuhnya tidak akan dapat menguasainya dengan cepat. Segera, dia menggunakan teknik tinju ini dilembah, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi 10 ribu binatang buas. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung di kehampaan, dan udara bergetar. Seluruh bukit tampak bergetar, dan bebatuannya runtuh. Ki sejati di tubuhnya seperti lautan yang bergolak, meletus dengan gila-gilaan, mengalir kemana-mana di garis meridiannya, menghasilkan raungan ki sejati. Bang-bang-bang. Batu-batu di sekitarnya dihancurkan oleh pukulan, dan lubang-lubang besar muncul di tanah. Kerikil terciprat kemana-mana, dan retakan hitam muncul, seperti kilat yang menyambar. Adegan itu mengejutkan. Begitu dia berkultivasi, satu hari berlalu. Bip-bip gelombang-gelombang. Saat langit sudah gelap, ponsel siaping langsung menerima pesan. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, besok pagi jam sembilan, berkumpul di bandara kota Tiansui, dan mulai uji coba perusahaan raksasa. Sekolah sudah libur dua bulan, tidak perlu khawatir. Apa? 182. Keesokan paginya. Kiuksu awalnya ingin berbicara dengan siaping, tetapi dia diberitahu oleh kepala sekolah bahwa siaping akan mengambil cuti lebih dari sebulan dan mungkin tidak akan kembali sampai ujian masuk perguruan tinggi dimulai. Apa? Mendengar berita ini, Kiuksu sangat marah. Bajingan ini mengambil cuti dan menyelinap pergi. Dia sangat santai, tapi dia sengsara. Dia diincar oleh begitu banyak penggemar fanatik. Dia tidak tahu berapa lama itu akan merepotkan. Terutama mereka yang mesum yang sering disergap di gerbang sekolah. Mereka terus-menerus mengikutinya setiap hari. Meski dia tidak takut dengan kekuatannya, siapa yang akan merasa nyaman diikuti seperti ini sepanjang waktu. Awalnya, dia ingin berbicara dengan siaping dan menyelesaikan masalah ini, tetapi dia tidak menyangka Bajingan itu menyelinap pergi dan mengambil cuti lebih dari sebulan. Dia bahkan tidak melihatnya. Lelucon ini terlalu besar. Tunggu aku, kamu benar-benar membawaku begitu banyak masalah. Setelah Anda kembali, saya pasti akan memberi Anda pelajaran. Kiuksu menggertakan giginya dan sangat marah. Dia akhirnya ingat masalah ini. Ketika siaping kembali, dia harus membalas keluhan pribadinya dan mempersulit Bajingan itu. Saat ini, siaping tiba di bandara kota Tiansui. Sebuah pesawat ruang angkasa besar diparkir di ruang terbuka. Ada banyak lalu lintas. Penumpang yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar dari bandara ini. Itu sangat hidup. Siaping Begitu memasuki bandara, siaping langsung melihat seorang pria bertubuh besar dengan tinggi 1,9 meter datang dari seberang. Dia mengenakan pakaian olahraga putih dan terlihat sangat kuat. Di belakangnya juga ada empat atau lima pria berbaju hitam. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Pelipis mereka menonjol, memperlihatkan aura yang ganas. Mereka tampak seperti binatang hutan. Tapi dalam pandangan siaping, pria berbaju hitam ini bahkan tidak layak membawa sepatu pria bertubuh besar berbaju olahraga putih ini. Hanya berdiri di tempat seperti gunung kecil. Auranya menyatu dengan alam. Ketika dia berjalan, seolah-olah dia menyatu dengan bumi. Setiap gerakannya terasa seperti seorang master. Meskipun bandara dikelilingi oleh orang-orang, banyak penumpang berjalan, ramai, dan sangat ramai, tetapi ketika pria ini berjalan, dia memiliki aura yang unik. Penumpang di sekitarnya secara tidak sadar menghindari dan memberi jalan untuknya. Bahkan penumpang yang datang pun tanpa sadar menghindar dan menjauh. Aura yang kuat membentuk lingkaran, mengisolasi lingkungan sekitar. Anda siaping menatap pria besar ini dengan sedikit keraguan di matanya. Haha. Pria berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Saya murid Penatua Fang. Nama saya Gupeng, dan saya juga yang di sini untuk menyambut Anda di persidangan. Anda juga tahu bahwa Tuan saya biasanya cukup sibuk, jadi dia menyerahkan masalah ini kepada saya. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan besarnya dan berjabat tangan dengan siaping. Segera, siaping merasakan kekuatan seperti gunung datang dari tangan lawannya. Bahkan jika itu tidak disengaja, itu sudah cukup untuk membuat orang merasakan penindasan yang kuat. Namun, pihak lain tidak memiliki niat buruk. Dia hanya menjabat tangannya sebentar sebelum melepaskannya. Hmm, kekuatan ini? Mungkinkah Anda telah maju ke alam prajurit bela diri? Mata Gupeng mengungkapkan secercah cahaya. Tapi guru mengatakan sebelumnya bahwa kamu hanya pembangkit tenaga listrik di surga ke-9 dari alam murid bela diri. Ini baru seminggu dan kamu telah dipromosikan ke alam murid bela diri. Saya beruntung, siaping menganggup dan berkata dengan rendah hati. Dia juga sedikit terkejut. Hanya dengan berjabat tangan, dia benar-benar bisa melihat kekuatannya saat ini. Penglihatan seperti ini benar-benar menakjubkan. Ini bukan keberuntungan. Ini kekuatan dan bakat. Sikap Gupeng jelas lebih antusias. Tampaknya guru benar-benar menemukan bibit yang bagus. Saya perkirakan Anda juga memiliki peluang 40-50 persen untuk lulus uji coba ini. Ayo pergi. Waktunya mendesak. Aku akan memberitahumu secara detail setelah menaiki pesawat luar angkasa. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan membiarkan siaping mengikutinya ke kedalaman bandara. Peluang 40-50 persen. Mata siaping berkedip. Menurut kekuatannya, dia bisa disebut siswa sekolah menengah nomor 1 di kota Tian Sui, tetapi di mata pihak lain, peluang kelulusannya hanya 50 persen. Ini tidak sengaja mempersulit, tetapi pihak lain sampai pada kesimpulan seperti itu setelah mengetahui kekuatannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti pria berbaju putih ini berpikir begitu. Bisa dibayangkan betapa sulitnya cobaan ini. Namun, siaping tidak peduli. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak kartu truf yang kuat. Bahkan jika pria berbaju putih ini kuat, mustahil untuk memahami kekuatan penuhnya. Memikirkan hal ini, dia mengikuti pria kekar berbaju putih, gupeng dan yang lainnya. Beberapa menit kemudian, siaping melihat sebuah pesawat ruang angkasa hitam kecil diparkir di tanah datar bandara. Itu ramping dan penuh perasaan Sivi. Itu bisa menampung belasan orang dan tidak terlalu besar. Namun, dia bisa merasakan aura ganas dari pesawat luar angkasa kecil ini. Tampaknya syarat dengan banyak senjata mematikan. Setelah diaktifkan, bahkan jika menghadapi pengepungan monster yang tak terhitung jumlahnya, itu akan mampu membunuh jalan keluarnya. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Ketika siaping, pria berbaju putih, dan yang lainnya naik ke pesawat luar angkasa. Pintu pesawat luar angkasa tertutup, dan mereka langsung terbang ke langit. Tidak ada penundaan sama sekali. Bolehkah aku bertanya ke mana kita akan pergi kali ini? Setelah duduk, siaping langsung bertanya. Gupeng tersenyum sedikit. Kota bulan hitam. Apa? Ke kota bulan hitam? Mendengar nama ini, siaping mau tidak mau mengangkat alisnya. Dia awalnya berpikir bahwa dalam kehidupan ini, seharusnya hanya ada sedikit kesempatan untuk terus pergi ke Black Moon City. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan masalah besar di Black Moon City sebelumnya. Bahkan jika dia berpikir bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangannya, dia tidak ingin kembali ke tempat berbahaya seperti itu lagi. Sepertinya kamu juga tahu tempat seperti apa Black Moon City itu. Gupeng tertawa. Seperti yang diketahui semua orang, ini adalah kota dunia bawah. Kekacauan, pembantaian, kejahatan, dan semua kejahatan dunia berkumpul di sini. Itu hanyalah kerajaan dunia bawah, tempat di luar hukum federasi. Siapapun yang menyebut Black Moon City akan mengerutkan kening. Itu dianggap sebagai kota tabu, tempat yang tidak bisa dikunjungi orang biasa. Namun, apakah kamu tahu mengapa federasi membiarkan kota dosa seperti itu ada? Dia menatap Siaping. Aku tidak tahu, kata Siaping jujur. Gupeng berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, ini sangat sederhana. Itu karena kota Bulan Hitam memiliki peninggalan kuno, Menara Bulan Hitam, dan penguasa Menara Bulan Hitam ini adalah seorang ahli Raja Rilem yang disebut Raja Bulan Hitam. Tempat itu adalah wilayah Raja Black Moon. Bahkan federasi tidak bisa mengendalikannya. Seiring waktu, tempat ini menjadi tanah netral, tempat di luar hukum, tempat berkumpulnya banyak organisasi dunia bawah. Tentu saja, ada banyak alasan yang tidak diketahui kenapa tempat ini begitu makmur. Dia memberikan penjelasan sederhana tentang asal-usul Black Moon City. Mata Siaping berkilat. Meskipun dia tahu bahwa asal-usul Black Moon City tidak sederhana, dia tidak menyangka kota dosa ini begitu menakutkan. Itu sebenarnya adalah wilayah ahli Raja Rilem. 183. Mengapa saya harus pergi ke Black Moon City untuk persidangan perusahaan raksasa? Siaping hanya peduli tentang ini. Adapun sejarah Black Moon City, itu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Sederhana saja, kata Gu Peng. Itu karena kota Bulan Hitam memiliki peninggalan yang ditinggalkan oleh peradaban kuno, Menara Bulan Hitam. Menara ini juga dikenal sebagai Menara Ujian. Ini sangat berharga, dan bahkan teknologi planet Yan Huang tidak dapat menganalisisnya. Karena Menara Ujian, kota Bulan Hitam begitu makmur. Seluruh distrik Yang Zhu dan bahkan seniman bela diri planet Yan Huang datang ke sini. Dikatakan bahwa Menara Bulan Hitam ini mengandung rahasia besar. Bahkan pemiliknya, Raja Bulan Hitam, tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Tetapi bahkan jika dia hanya dapat mengendalikan sedikit, itu cukup bagi Raja Bulan Hitam untuk melakukan pertempuran yang luar biasa. Kekuatan di antara seniman bela diri Raja Rilem. Dia mengepalkan tinjunya, dan matanya menunjukkan jejak kerinduan. Dengan kata lain, percobaanku akan berada di atas Menara Bulan Hitam ini. Mata Siaping berkilat. Gupeng menatap Siaping dengan kagum dan mengangguk. Betul. Kamu memang pintar. Kali ini, uji cobamu akan berada di dalam Menara Bulan Hitam. Kenyataannya, itu bukan hanya perusahaan raksasa. Bahkan perusahaan Aurora, yang setenar perusahaan raksasa, dan perusahaan kehidupan, serta organisasi tirani lainnya, telah memilih tempat ini untuk menguji anggota resmi mereka. Karena peninggalan kuno ini, Menara Bulan Hitam, benar-benar adil. Itu dapat menguji potensi seorang seniman bela diri dengan efisiensi tertinggi. Hal ini diakui oleh banyak organisasi seni bela diri. Tidak diragukan lagi. Nada suaranya sangat pasti. Siaping juga tahu bahwa teknologi yang terkandung dalam reruntuhan kuno ini sangat maju. Dia tidak tahu berapa tahun ke depan dari bintang Yan Huang saat ini. Pada awalnya, manusia mengandalkan reruntuhan kuno yang digali untuk mendapatkan teknologi canggih dan metode kultivasi seni bela diri tirani, sehingga mengalahkan monster yang tak terhitung jumlahnya di Yan Huang Star, dan sekali lagi menetapkan posisi penguasa manusia. Ada juga beberapa seniman bela diri yang memperoleh beberapa peninggalan kuno dan melambung ke langit, naik ke puncak seni bela diri dan menjadi penembak super besar. Ini juga membuktikan kekuatan teknologi peninggalan itu, jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan manusia. Dan uji coba Menara Bulan Hitam juga dibagi menjadi beberapa level. Gupeng melanjutkan, level awal, level mudah, level sulit, dan level mimpi buruk. Setiap level lebih kuat dari yang sebelumnya. Kamu hanya perlu melewati level sulit untuk lulus uji coba perusahaan raksasa. Dia menyatakan persyaratan agar siaping lulus uji coba perusahaan raksasa. Mode sulit, siaping mengedipkan matanya. Gupeng mengangguk. Iya, itu hard mode. Kamu memiliki total waktu satu bulan untuk mencoba. Setelah kamu melewatinya sekali, itu akan dianggap sebagai kamu lulus uji coba. Dalam bulan ini, kamu dapat mencoba sebanyak yang kamu mau. Namun, setelah bulan ini berakhir, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Uji coba akan dianggap sebagai kegagalan. Jelas, dia percaya bahwa akan sangat sulit bagi siaping untuk lulus ujian tingkat keras dalam waktu satu bulan. Bagaimana dengan pengadilan mimpi buruk? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Uji coba mimpi buruk. Gupeng langsung tertawa. Jika kamu bisa melewatinya, tentu saja kamu juga bisa melewatinya. Tapi sampai sekarang, ada banyak sekali anggota perusahaan raksasa yang bisa melewati ujian mimpi buruk. Begitu dia berhasil, selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Nada suaranya dipenuhi dengan kepastian. Selama seseorang bisa melewati ujian kesulitan mimpi buruk, mereka pasti akan menjadi fokus perusahaan raksasa. Masa depan mereka tidak akan terbatas. Namun, terlalu sulit untuk melewati uji coba level ini. Itu praktis tidak mungkin. Siaping menyentuh dagunya. Jika ada kesempatan, dia pasti harus melewati ujian kesulitan mimpi buruk. Jika dia ingin dihargai oleh perusahaan raksasa, menjadi biasa-biasa saja bukanlah pilihan yang baik. Semakin terkenal dia, semakin banyak orang akan memperhatikannya. Apa sebenarnya isi sidang itu? Siaping menatap Gupeng. Gupeng tersenyum misterius. Tentang ini, kamu akan tahu kapan kamu pergi ke Black Moon Tower. Oh benar, ini topeng kulit manusia yang terbuat dari bahan nano. Juga, ada kartu kredit anonim Anda. Semua uang yang Anda habiskan di Black Moon City dicatat di sana. Pada saat yang sama, identitas asli Anda harus disimpan. Rahasia selama persidangan ini. Menyimpan rahasia. Siaping menatap Gupeng dengan ekspresi bingung. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil topeng kulit manusia. Setelah memakainya, wajah orang lain berubah menjadi pemuda biasa. Itu benar-benar berbeda dari dia saat ini. Faktanya, topeng kulit manusia yang terbuat dari bahan nano ini benar-benar berbeda dari topeng kulit manusia tingkat mainan yang dia beli sebelumnya. Itu lebih realistis, alami, dan hampir tidak ada kekurangan. Itu benar-benar menempel di wajah. Tentu saja, jika orang-orang di dunia luar mengetahui bahwa anggota perusahaan raksasa masuk dan keluar dari kota Black Moon, kemungkinan besar akan menarik banyak masalah. Gupeng menjelaskan. Meskipun masalah seperti ini tidak terlalu penting bagi perusahaan raksasa, sebaiknya hindari masalah sebanyak mungkin. Selain itu, ini juga merupakan bagian dari uji coba. Kamu bisa mengatakannya seperti ini. Ketika pesawat ulang alik tiba di Black Moon City, saat kamu meninggalkan pesawat ulang alik, persidangan akan dimulai. Aku akan menyerahkan semua yang lain untuk kamu tangani. Aku tidak akan pergi denganmu. Aku hanya akan tinggal di sini dan menunggumu kembali. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Lebih dari satu jam kemudian, pesawat ulang alik akhirnya tiba di bandara Black Moon City. Ini adalah area pusat kota Black Moon. Itu juga merupakan daerah paling makmur di seluruh kota. Itu benar-benar berbeda dari pinggiran kota. Siaping meninggalkan pesawat ulang alik dan melihat sekeliling. Dia segera melihat banyak gedung pencakar langit yang tingginya lebih dari 100 lantai. Mereka diatur dalam barisan yang rapi, dan banyak mobil terbang melayang di udara. Satu persatu penumpang yang sibuk meninggalkan bandara. Semua ini tampak tidak berbeda dari kota yang ramai pada umumnya. Itu penuh pesanan. Namun, Siaping juga tahu bahwa ini hanya di permukaan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penumpang yang tiba di kota ini semuanya memiliki kekuatan yang mengerikan. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh yang dalam. Siapa yang tahu berapa banyak nyawa yang telah mereka nodai? Penumpang ini semua saling waspada, menjaga jarak dua atau tiga meter dari satu sama lain. Mereka tidak pernah mendekati satu sama lain dengan mudah. Tindakan ini sepertinya sudah menjadi insting mereka. Selain itu, kekuatan mereka setidaknya di atas lapisan kedelapan murid bela diri. Bahkan ada pembangkit tenaga murid bela diri. Kualitas pembangkit tenaga listrik ini jauh lebih tinggi daripada di kota Tiansui. Buronan. Sebagian besar orang yang datang ke Black Moon City adalah Buronan. Mata Siaping berkilat. Dia sudah lama memakai topeng kulit manusia dan menjaga jarak tertentu dari yang lain. Dia kemudian naik bas. Setelah beberapa kali berhenti, dia dengan cepat tiba di area pusat kota Black Moon. Ini adalah area paling makmur di seluruh kota Black Moon. Itu juga tempat reruntuhan kuno, Menara Black Moon, berada. Ini adalah Menara Black Moon. Setelah turun dari bas, Siaping langsung melihat Menara Hitam Mengjulang yang menembus awan muncul di hadapannya. Itu menempati setidaknya beberapa juta hektare tanah. Itu hanyalah raksasa. Itu mengjulang ke awan, menembus langsung ke langit. Di tengah langit, bulan purnama tergantung, tanpa akhir yang terlihat. Beberapa orang mengatakan bahwa menara ini tingginya setidaknya puluhan ribu meter, tetapi tidak ada yang bisa memverifikasinya. 184. Bip-bip gelombang-gelombang. Saat Siaping hendak memasuki Menara Black Moon, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia meliriknya dengan santai dan melihat bahwa itu adalah Direktur Wang Dacui yang menelpon. Halo, Wang Dacui, ada apa? Siaping mengangkat teleponnya dan segera menjawab. Suara Wang Dacui terdengar. Bos, bukankah kamu berjanji untuk melakukan siaran langsung dengan penggemarmu dan berkomunikasi langsung dengan mereka? Kenapa kamu belum online? Penggemar anda semakin tidak sabar. Apakah kamu mengerti? Siaran langsung. Mendengar ini, Siaping tertegun. Dia tiba-tiba teringat bahwa Wang Dacui pernah menyebutkan hal seperti itu sebelumnya. Untuk mempromosikan situs web dan mengumpulkan popularitas, dia harus berkomunikasi dengan banyak pembaca di internet. Ini juga merupakan kegiatan yang sering diikuti oleh banyak novelis terkenal. Berkomunikasi dengan penggemar secara langsung tidak hanya dapat mengumpulkan popularitas, tetapi juga dapat mempromosikan karya mereka. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Tetapi karena dia sibuk dengan kultifasi seni bela diri selama beberapa hari terakhir, dan dia harus menjalani persidangan perusahaan raksasa, dia pada dasarnya melupakan masalah ini. Maaf, aku lupa tentang ini. Mari kita bicarakan lain kali. Aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang dan tidak punya banyak waktu. Siaping ingin menolak siaran langsung ini. Lagi pula, dia akan memasuki Menara Black Moon nanti dan tidak punya waktu untuk melakukan siaran langsung di sini. Hei, 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 jangan. Wang Dacui segera menjadi cemas. Aku sudah berjanji kepada para penggemar sejak lama. Jika aku berubah pikiran sekarang, pasti akan menimbulkan kerusuhan. Meski waktunya kurang, setidaknya aku harus bertemu dengan semua orang. Dia sangat cemas. Jika dia berubah pikiran di saat-saat terakhir, dia tidak tahu seberapa parah dia akan dimarahi oleh netizen. Ini. Siaping ragu sejenak. Memang bukan hal yang baik untuk mengingkari janji. Meskipun ini mungkin menyebabkan kemarahan banyak penggemar, dan dia mungkin mendapatkan banyak kebencian, dia tidak ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan kebencian. Dia ingin menjadi iblis, tetapi dia tidak ingin menjadi iblis tak berperasaan yang membuat langit marah. Jika dia bisa membuat orang mencintai dan membencinya, itu akan menjadi hal terbaik. Oke, saya bisa melakukan siaran langsung, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Siaping memikirkannya dan melepas topeng kulit manusia dari wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Jika dia ingin melakukan siaran langsung, dia tidak bisa mengungkapkan tujuan sebenarnya datang ke Black Moon City. Namun, dia tidak khawatir mengungkapkan identitas aslinya di Black Moon City akan menimbulkan masalah. Lagipula, ada banyak orang yang datang ke Black Moon City, dan dia hanyalah salah satunya. Tidak masalah. Wang Dacui sangat gembira. Dia tidak memberi siaping waktu untuk menolak. Dia segera mengirim alamat situs web dan berkata, Bos, ini alamat siaran langsungnya. Anda tinggal mengkliknya. Melihat ini, siaping mengulurkan tangan dan mengkliknya. Segera, ponselnya terhubung ke perangkat lunak video langsung. Kamera ponsel juga memotret sosoknya dan mengirimkan gambar tersebut ke ruang siaran langsung. Melihat sosok siaping muncul, orang-orang yang tadinya berada di ruang siaran langsung menjadi heboh. Jumlah orang yang menonton siaran langsung juga meningkat tajam, dari 100 ribu menjadi 500 ribu. Dia keluar. Serigala berhati hitam akhirnya keluar. Aku tidak menunggu selama 3 jam dengan sia-sia. Aku bahkan tidak berani pergi ke toilet. Sejujurnya, pacarku pun tidak akan berani membuatku menunggu selama itu. Ini Serigala berhati hitam, anak A.B. Asteris Touch. Anda pikir Anda bisa mendapatkan gadis yang tak terhitung jumlahnya dengan tampilan ini? Ahem, aku di sini untuk mendengar bagaimana orang ini berhasil menipu lebih dari selusin perahu. Bisakah kamu memberikan pengalaman kepadaku? Kaka, apakah novel yang kamu tulis benar-benar biografi seorang tokoh? Apakah itu pengalaman pribadi? Bagaimana rasanya tidur dengan putri kota Tian Sui? Apakah itu membuat Anda merasakan sedikit tekanan bahwa wanita lebih unggul dari pria? Keterampilan apa yang Anda butuhkan untuk hidup dari seorang wanita? Bahkan seorang cantik seperti Namong Wu telah diambil olehmu. Apakah kamu ingin menjadi menantu keluarga Namong, mendapatkan kekayaan dan kecantikan, dan merebut aset keluarga Namong yang bernilai puluhan miliar? Komentar segera muncul di layar. Semuanya sangat gosip. Mereka semua sangat ingin tahu tentang pengalaman Siaping. Tidak hanya pandai menulis novel, tapi juga seorang pemenang dalam hidup yang membuat orang iri. Ini. Melihat komentar ini, Siaping terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Apa-apaan. Sebelum Siaping dapat mengatakan apa-apa, penonton segera berseru, semuanya, lihat, di mana Black-Herted Wolf berada. Tempat ini luar biasa. Ada banyak wanita cantik, semuanya mengenakan pakaian terbuka, sangat tidak tahu malu. Mereka melihat bahwa Siaping dikelilingi oleh Menara Bulan Hitam. Ini adalah tempat paling makmur di seluruh kota Bulan Hitam. Ada banyak hotel, penginapan, bar, kasino, klub malam, dan segala macam tempat hiburan. Ini hanyalah sarang pemborosan uang. Sebagai markas organisasi dunia bawah, ada banyak tempat seperti ini. Secara alami, ada juga banyak pelacur. Semuanya adalah wanita cantik dengan tubuh panas, dan juga memakai riasan tebal. Apalagi mereka mengenakan pakaian terbuka, sesingkat mungkin. Jika bukan karena persyaratan wajib Black Moon City, mereka semua ingin telanjang dan mati-matian berdiri di jalan untuk menarik pelanggan. Orang bisa membayangkan betapa mengejutkannya pemandangan seperti itu. Bagi orang-orang di kota biasa, hal itu tidak pernah terdengar. Hanya di Black Moon City pemandangan seperti itu bisa dilihat. Ya Tuhan, tempat apa ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak wanita cantik? Penampilan seperti itu, pinggang seperti itu, kaki seperti itu, bukan itu yang kubanggakan, tapi aku bisa bermain dengan mereka selama sepuluh tahun. Tidak tahu malu, ada apa dengan wanita akhir-akhir ini. Masing-masing dari mereka tidak memiliki rasa malu, berdandan dengan pakaian terbuka, dan mengenakan sependek mungkin. Mengapa mereka tidak memakainya saja, keren sekali seperti ini. Pengalaman pribadi, lebih baik memakai pakaian. Hanya ketika mereka memakainya akan ada rasa misteri, dan malah membosankan untuk telanjang. Orang di atas adalah pengemudi tua, berbicara dari pengalaman. Cepat, lihat, wanita tak tahu malu itu. Dia hanya mengenakan cangkang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bermain di ujung seperti ini, mosaik alami, sangat tidak bermoral. Moral dunia merosot dari hari ke hari, dan hati manusia tidak seperti dulu. Untuk berpikir bahwa mereka bahkan dapat memikirkan dan mengenakan pakaian seperti itu, bagaimana mereka bisa membiarkan kita para pria hidup. Serigala hati hitam yang tak tahu malu, aku masih anak-anak, masih SMA, dan dia sudah mengizinkanku menonton hal-hal seperti itu. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati di tangan Serigala berhati hitam ini. Dia bahkan tidak memberi kita jalan keluar, dan kita bahkan tidak bisa mengisi kembali nutrisi kita. Aku sudah lama mengatakan bahwa streaming langsung Black-Harted Wolf tidak bisa ditonton, itu benar-benar tidak bisa ditonton, tapi kalian harus menontonnya. Ketik dengan kedua tangan untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Sekelompok netizen pria mendidih, semuanya melolong di layar, benar-benar terstimulasi oleh adegan seperti itu. Dan popularitas streaming langsung juga terus meningkat, jumlah penonton meningkat dari 500 ribu, menjadi 1 juta, lalu menjadi 5 juta, dan jumlah penonton bahkan terus meningkat. Seperti yang diharapkan dari bos, hype semacam ini terlalu brilian. Tapi tadi, dia benar-benar berpura-pura tidak ingin siaran langsung, berpura-pura sok di sini, dan hampir tertipu. 185. Melihat begitu banyak netizen meledak, mulut siaping berkedut. Dia awalnya ingin mengatakan beberapa patah kata dan kemudian menutup alirannya, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan oleh netizen dengan mata tajam. Serigala berhati hitam, tempat apa ini? Mengapa ada begitu banyak wanita cantik dengan pakaian terbuka? Katakan dengan jujur, apakah mereka haremu? Tanya seorang warganet. Siaping terdiam, ini bukan haremku, ini kota Black Moon. Wanita-wanita ini hanyalah penjual di jalanan. Mereka tidak ada hubungannya denganku. Dia ingin menjelaskan dengan jelas. Apa? Ini kota Black Moon yang legendaris. Mas, bukankah ini tempat kejahatan, tempat berkumpulnya dunia bawah, tempat di luar hukum? Bagaimana Anda berakhir di kota ini? Seorang netizen sangat terkejut. Dia juga pernah mendengar tentang reputasi Black Moon City. Bisa dibilang kota ini memiliki banyak legenda yang beredar di internet, namun tidak banyak yang benar-benar masuk ke Black Moon City. Ya, Black Moon City sangat berbahaya. Dikatakan bahwa ada banyak tokoh dunia bawah di sana, semuanya ganas dan jahat, semuanya telah melihat darah. Setiap malam, mereka menembak seperti petasan. Ini sangat berbahaya, Anda tidak bisa keluar setelah tengah malam. Memasuki kota Black Moon tidak ada bedanya dengan setengah kaki berada di gerbang neraka. Banyak netizen mengungkapkan informasi mereka sendiri tentang Black Moon City, semuanya mengungkapkan ketakutan mereka terhadap Black Moon City. Ini jelas merupakan tempat yang tidak bisa diinjak oleh orang biasa. Ada juga beberapa orang biasa yang ingin masuk karena penasaran, tetapi setelah masuk, semuanya berakhir dengan sangat buruk. Ini juga menyebabkan banyak orang takut pada tempat itu seperti ular berbisa, tidak berani melangkah masuk. Ini juga membuat Black Moon City semakin misterius. Tidak ada dari kalian yang mengerti. Netizen lain sepertinya sangat familiar dengan Black Moon City. Meskipun ini adalah tempat yang berbahaya, di luar hukum, itu juga merupakan tempat berkumpulnya klub malam. Ini adalah sarang pemborosan uang yang terkenal, menarik entah berapa banyak seniman bela diri kaya untuk menghabiskan uang mereka di sana. Ada banyak wanita cantik di sana, seperti pramugari, model, selebriti, perawat, dokter, guru, dan sebagainya. Kurasa Black-Herted Wolf menghasilkan uang dan ingin memasuki Black Moon City untuk bersenang-senang. Dia ingin mencari pelacur. Dia langsung menyatakan kesimpulannya, dan seketika kelompok netizen itu meledak. Astaga, serigala berhati hitam yang tak tahu malu. Kudengar pria ini hanya seorang siswa sekolah menengah, tetapi dia benar-benar melakukan perjalanan ribuan mil ke kota Black Moon hanya untuk prostitusi. Ini terlalu absurd dan tak tahu malu. Lagi pula, bajingan ini masih kelas 3 SMA. Hanya ada dua bulan lagi sampai ujian masuk perguruan tinggi. Alih-alih belajar keras dan masuk ke universitas yang bagus, dia lari ke Black Moon City untuk melecehkan orang. Apa yang salah dengan anak muda zaman sekarang? Bahkan jika hasilmu bagus, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu meremehkan ujian masuk perguruan tinggi. Apakah ada masalah hukum dalam hal ini? Dia hanya seorang siswa sekolah menengah dan dia akan mengunjungi pelacur. Cepat dan panggil polisi untuk menangkapnya. Tangkap pantatku. Itu Black Moon City yang sedang kita bicarakan, tempat di luar hukum. Hukum federasi tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Luar biasa, kupikir Black-Herted Wolf hanyalah seorang pemuda berusia 18 tahun, dan ada batas pengalamannya, tapi aku tidak menyangka dia sekuat ini. Bahkan Skywater City tidak bisa memuaskannya, dan dia bahkan berkembang menjadi Black Moon City. Kelinci tidak memakan rumput di dekat liangnya, tetapi dia memakan semua rumput di dekat liangnya dan mulai memakan rumput di tempat lain. Dia lapar dan tidak bisa pilih-pilih. Banyak netizen berdiskusi dengan bersemangat, dan mereka semua gempar. Wajah mereka penuh iri, cemburu, dan kebencian. Beberapa orang bahkan tertekan. Suasana sosial saat ini terlalu buruk. Menjadi sangat terbuka sebagai siswa sekolah menengah terlalu lancang. Semua orang salah paham. Saya hanya datang ke sini untuk berkultivasi, bukan untuk melakukan hal semacam ini. Xia Ping menjelaskan. Kultivasi pantatku. Kamu datang ke tempat yang begitu kotor hanya untuk berkultivasi. Siapa yang kamu bohongi? Apakah kamu benar-benar mengira kita adalah anak-anak berusia 3 tahun? Seorang netizen paman berkata dengan nada menghina, memberi tahu Xia Ping untuk tidak menertawakan kecerdasan mereka. Mereka semua adalah rubah berusia seribu tahun, jadi tidak perlu saling berbohong di sini. Betul, apakah kamu melihat wanita cantik di jalan? Mereka semua adalah wanita yang kehilangan kaki. Beri mereka uang. Kamu sebenarnya menyuruhku berkultivasi di sini. Apa sebenarnya yang ingin kamu kultivasi? Itu benar. Kamu melihat begitu banyak wanita yang membutuhkan kamu untuk diselamatkan, dan kamu masih memiliki mood untuk berkultivasi. Kembangkan pantatku, cepat dan menerkam mereka. Kurasa Black-Hearted Wolf tidak berbohong. Dia memang di sini untuk berkultivasi, tapi untuk mengolah 36 gaya ruangan. Tujuannya adalah untuk menjemput perempuan dan menjadi laki-laki yang cantik. Sial, dia tahu bagaimana mengolah teknik rahasia semacam ini di usia yang begitu muda. Luar biasa. Anak muda saat ini luar biasa. Sekelompok netizen mengupas sutra dari kepompong dan mengungkap kebohongan Xia Ping. Semuanya mengungkapkan ekspresi jijik. Dia jelas pergi ke Black Moon City untuk bersenang-senang, tapi dia masih berpura-pura menjadi kelinci putih kecil di sini. Xia Ping merasa bahwa dia benar-benar dianiaya. Dia jelas tidak memiliki pemikiran seperti itu, tetapi desas-desus menyebar, membuatnya tampak seperti dia datang ke Black Moon City hanya untuk melakukan beberapa hal yang mencurigakan. Dia terbatuk. Ngomong-ngomong, begitulah. Siaran langsung berakhir di sini. Kita akan bicara lagi lain kali jika ada kesempatan. Dengan itu, Xia Ping menutup siaran langsung dan tidak melanjutkan obrolan. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi gosip yang akan keluar. Namun kelompok netizen tak berhenti berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Dia menutup telepon setelah hanya beberapa menit siaran langsung. Apakah dia dibawa pergi oleh seorang wanita cantik di jalan? Dia pasti pergi untuk melihat-lihat. Dia sudah datang ke tempat seperti ini, di mana dia punya waktu untuk mengobrol dengan kalian. Cepat dan lakukan urusanmu. Jangan bilang kamu masih ingin tinggal di sini dan mengobrol. Itu sangat masuk akal. Serigala berhati hitam sialan itu, bagaimana hidupnya bisa begitu nyaman. Setelah malam ini, entah berapa banyak keindahan yang akan dirusak olehnya dan diselamatkan dari lautan penderitaan. Perbedaan antara orang terlalu besar. Tidak ada cara untuk membandingkan. Jangan sembarangan menonton video Black-Herted Wolf di masa mendatang. Itu terlalu tidak bermoral dan bergisi. Kamu tidak bisa mengikuti sama sekali. Aku juga ingin pergi ke Black Moon City untuk melihat dunia. Melihat keindahan jalanan itu, aku tidak akan bisa tidur malam ini. Bukan begitu. Sebelumnya, saya selalu mengira saya adalah generasi kedua yang kaya dengan keluarga kaya, tetapi setelah melihat Black Moon City, saya menyadari bahwa saya hanyalah orang udik yang belum pernah melihat dunia sama sekali. Ini benar-benar membuka mata. Di masa depan, jika saya tidak pergi ke Black Moon City untuk mencari pelacur, saya tidak akan bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang pengemudi tua. Banyak netizen yang membahas. Alur siaran langsung ini terus meningkat. Saat siaping mengakhiri siarannya, jumlah penonton sudah mencapai 30 juta. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Haha, aku kaya, kali ini aku kaya. Wang Dacui sangat gembira. Dengan promosi siaran langsung ini, videonya pasti akan semakin meningkatkan popularitasnya, membuat banyak orang tahu tentang serial televisi yang dia hasilkan. Dia juga diam-diam terkesan. Bosnya benar-benar terlalu luar biasa. Setiap gerakan yang dia lakukan dapat menyebabkan dampak yang begitu besar. 186. Kota Tiansui, Apartemen Kelas Atas Dengan sekejap, tangan kecil Kiuksu yang putih dan lembut menghancurkan cangkir minum paduan titanium di tangannya. Matanya menunjukkan kemarahan saat dia menatap siaran langsung siaping barusan. Dia juga melihat adegan sebelumnya. Dari keadaan cangkir minum paduan titanium yang bengkok dan menyedihkan, terlihat betapa marahnya pemilik cangkir itu. Berengsek. Kiuksu menggertakkan giginya, ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, dan dia mengambil cuti lebih dari sebulan, bukan untuk berkultivasi, tidak belajar dengan serius, tetapi pergi ke Black Moon City untuk pelacur, untuk berjudi. Bagaimana bisa ada siswa seperti itu di dunia, terlalu penuh kebencian. Dia sangat marah. Awalnya, dia berpikir bahwa siaping ini membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk bergegas sebelum ujian, untuk berkultivasi dalam pengasingan, tetapi ini tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, itu untuk belajar. Bahkan jika begitu banyak penggemar mengepung pintu dan melecehkannya, dia menahannya. Tapi siapa sangka hari ini, dia benar-benar melihat siaran langsung bajingan ini, dan dengan jelas melihat bahwa pria ini benar-benar pergi ke Black Moon City untuk berhubungan seks, sungguh tidak masuk akal. Tidak ada yang lebih absurd dari ini. Bahkan jika dia telah menjadi murid selama lebih dari 10 tahun dan menjadi guru selama beberapa tahun, dia belum pernah melihat hal seperti itu. Seorang siswa yang bermartabat mengambil cuti dari sekolah, bukan karena sakit, bukan karena masalah keluarga, dan bukan untuk berkultivasi di pengasingan, tetapi untuk bersenang-senang dan pergi ke pelacuran. Sebagai seorang guru, dan juga seorang guru kelas, bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika orang lain bertanya tentang ini, mereka akan berpikir bahwa dia, Kyuk Su, ketidakmampuan dalam pendidikan yang menyebabkan siswa menjadi seperti ini. Kamu sebaiknya tinggal di Black Moon City dan jangan kembali, jika tidak begitu kamu kembali, aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Kyuk Su menggertakkan giginya, dan dia dibuat gila oleh tindakan Siaping. Jika pria ini tidak dihukum, maka siswa lain di kelas akan mengikuti, dan dia tidak tahu pengaruh buruk apa yang akan dibawanya ke sekolah dan siswa di kelas. Saat ini, di apartemen siswa mewah di SMA Siulan, seperti kastil, lebih dari selusin gadis juga berkumpul bersama, termasuk mutiara SMA Siulan, Namung Wu. Apakah kamu mendengar? Siaping yang tidak tahu malu itu benar-benar pergi ke Black Moon City untuk berhubungan seks, itu benar-benar tidak tahu malu, sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa begitu rendah. Seorang gadis marah, wajahnya memerah, jelas sangat marah. Ini terlalu menjijikan. Pria adalah hewan yang hanya tahu cara berpikir dengan bagian bawah tubuhnya, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun orang baik di dunia. Sebagai juara turnamen pertarungan, reputasinya sangat tinggi, dan dia bahkan mengalahkan kita. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghargainya, dan bahkan lari ke tempat kotor seperti Black Moon City. Saudari Namong, kamu tidak boleh dekat dengan pria tak tahu malu ini. Kalau tidak, jika kamu menjadi sasarannya, kita akan mendapat masalah. Kita harus mendaftarkan bajingan ini sebagai salah satu orang mencurigakan yang dilarang untuk mendekati SMA Siulan. Betul, kabarnya bajingan ini punya puluhan pacar. Entah berapa banyak wanita yang dipermainkan olehnya. Beberapa dari mereka sedang hamil, dan dia tidak mau bertanggung jawab. Orang seperti ini harus diseret dan dihancurkan. Selusin gadis berteriak-teriak, merasa sangat marah tentang perjalanan Siaping ke Black Moon City. Mereka tidak peduli apa tujuan sebenarnya Siaping pergi ke kota bulan hitam, singkatnya, menurut kepribadian pria ini, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang baik. Ini yang terbaik. Namong Wu juga terdiam, dia telah melihat betapa rendahnya level pria ini, tetapi garis bawah bajingan ini selalu semakin rendah. Dia praktis adalah sampah yang ekstrim. Dia merasa bahwa dia pasti tidak bisa bertemu bajingan ini lagi di masa depan. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Saat ini, Curong dan Jiang Yaru juga berkumpul bersama. Mereka juga telah mendengar tentang ini dari internet. Sudut mulut mereka berkedut, dan mereka benar-benar terdiam. Pada titik ini, tidak peduli apa yang orang ini lakukan, mereka tidak akan terkejut lagi. Jangan pedulikan bajingan itu. Jiang Yaru mengepalkan tinjunya, matanya yang indah memperlihatkan api yang berkobar, singkatnya, di bulan yang tersisa, kita harus segera meningkatkan kekuatan kita. Kita harus masuk ke Universitas Yan Huang. Itulah tujuannya. Benar, aku yakin orang itu juga tidak tahu bahwa kita telah bergabung dengan organisasi seni bela diri yang kuat. Curong juga mengangguk, dengan dukungan sumber daya organisasi, peningkatan kita pasti akan lebih cepat dari sebelumnya. Segera, kita akan dapat mengejar ranah seni bela diri bajingan ini. Matanya yang indah juga melonjak dengan kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Menurut bakat yang ditampilkan keduanya di kompetisi pertarungan Kota Air Langit, keduanya juga menerima undangan dari banyak organisasi seni bela diri. Pada akhirnya, keduanya memilih untuk bergabung dengan organisasi bela diri yang sangat terkenal bernama Istana Bulan Dingin. Ini adalah organisasi super kedua setelah tiga raksasa planet Yan Huang, dan hanya merekrut wanita. Dengan dukungan sumber daya organisasi seni bela diri ini, mereka percaya bahwa bahkan di bulan yang tersisa, mereka masih dapat meningkat dengan kecepatan kilat, sangat meningkatkan peluang mereka untuk masuk ke Universitas Yan Huang. Berita ini juga diketahui oleh Kin Mu Yang, Feng Hetang, Liu Liang, dan anak-anak lain dari keluarga bangsawan Kota Tian Sui. Setelah mendengar berita ini, mulut mereka pun berkedut. Sial, ini hampir ujian masuk perguruan tinggi. Alih-alih belajar keras dan berkultifasi dalam pengasingan untuk meningkatkan kultifasinya, dia malah lari ke kota Black Moon untuk bermain-main. Apa yang terjadi di kepalanya? Dikalahkan oleh binatang seperti itu dalam pakaian manusia, aku tidak bisa menerimanya, aku tidak bisa menerimanya sama sekali. Mengapa perusahaan raksasa merekrut bajingan seperti itu? Jika dia bisa memasuki King Realm, lalu siapa lagi yang tidak bisa? Sialan, memikirkan bagaimana aku pernah berlutut dan meminta maaf kepada bajingan seperti itu, aku tidak bisa menerimanya. Bajingan ini benar-benar yang terburuk. Siapa yang akan meminta cuti dari sekolah dan lari ke kota Black Moon untuk melakukan hal semacam itu? Banyak anak dari keluarga bangsawan semuanya mengutup dengan marah. Memikirkan bagaimana mereka pernah berlutut dan meminta maaf kepada bajingan seperti itu, mereka semua merasa malu. Semuanya mengertakkan gigi dan ingin bekerja keras. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan bajingan ini tetap berada di atas mereka, atau mereka tidak akan memiliki wajah untuk melihat orang lain selama sisa hidup mereka. Pergilah bermain, teruslah melacur. Kin Muyang mengepalkan tinjunya, matanya menunjukkan jejak kedinginan, saat kamu bermain dengan wanita dan bersenang-senang di mana-mana, aku berlatih keras, meningkatkan kultifasi bela diri, dan memasuki alam ekstrim Marsial Dao. Saat ini, kamu lebih kuat dariku, dan aku, Kin Muyang, masih belum sebaik kamu. Tapi di masa depan, tiga tahun kemudian, sepuluh tahun kemudian, aku, Kin Muyang, pasti akan jauh melampauimu dan maju ke alam raja. Saat itu, aku pasti akan mengembalikan penghinaan malam itu kepadamu satu persatu. Ingat ini. Dia mengatupkan giginya, kobaran api perang melonjak di dalam hatinya. Kin Muyang diam-diam hanya merasa senang terhadap pengabayan diri bajingan itu. Memanfaatkan momen kebanggaan dan kesombongan pria itu, dia mengambil kesempatan untuk berlatih dan jauh melampaui Xiaoping. 187. Saat ini, Xiaoping tidak tahu apa yang sedang terjadi di kota Tiansui. Dia mengenakan topengnya dan dengan cepat bergerak menuju Menara Bulan Hitam. Segera, dia tiba di pintu masuk Menara Bulan Hitam. Begitu dia tiba di pintu masuk, dia langsung melihat patung batu besar elang emas berkepala sembilan. Tingginya hampir 30 meter dan memiliki sembilan kepala. Setiap matanya menatapnya. Dalam sekejap, aura pembunuh yang menakutkan menutupi seluruh tubuh Xiaoping. Seolah-olah seluruh dunia telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Seolah-olah dia berada di kedalaman alam semesta, terisolasi dan tak berdaya. Bukan hanya Xiaoping yang terpengaruh. Seniman bela diri di sekitarnya yang memasuki Menara Bulan Hitam semuanya merasakan aura ini. Seketika, kelompok orang ini menjadi pucat pasi. Beberapa dari mereka bahkan kakinya gemetar dan jatuh ke tanah. Jangan lihat itu. Itu adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam. Wajahnya dipenuhi dengan tekanan, dan dia tampaknya adalah seorang ahli alam prajurit. Ini adalah pahatan monster King Rilem, elang emas berkepala sembilan. Ini berisi aura seorang ahli King Rilem. Jika kamu berani melihatnya, kamu akan terluka parah dalam sekejap, dan pikiranmu akan hancur. Rusak. Mendengar ini, semua orang menghindari mata elang emas berkepala sembilan. Mereka juga merasa bahwa tekanan pada mereka telah berkurang. Seperti yang diharapkan, jika mereka tidak melawannya, aura dari tubuhnya tidak akan disalurkan kepada mereka. Itu hanya sebuah patung. Mengapa begitu kuat? Seseorang bertanya dengan bingung. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Ketakutan muncul di matanya. Itu bukan hanya sebuah patung. Mata pada patung itu adalah mata dari elang emas berkepala sembilan yang asli. Ini adalah ahli Raja Rilem. Raja bulan hitam bertarung dengannya selama tiga hari tiga malam sebelum dia membunuhnya. Untuk memamerkan prestasinya dan mengintimidasi semua orang, dia menggabungkan mata elang emas berkepala sembilan ke dalam patung itu. Oleh karena itu, patung ini juga mengandung aura yang kuat dari monster King Rilem. Semua orang terkejut. Hanya untuk memamerkan dan mengintimidasi semua orang, menara bulan hitam benar-benar menempatkan mata monster King Rilem asli di pintu masuk. Seberapa mengejutkan ini? Hanya mata ini saja yang bernilai lebih dari 50 miliar koin federal. Mereka tak ternilai harganya. Bahkan jika seseorang memiliki uang, mereka tidak akan mampu membelinya. Luar biasa. Xiaoping juga merasakan aura yang mengesankan dari patung batu itu. Jika dibandingkan dengan monster King Rilem ini, jarak antara dia dan monster itu benar-benar terlalu besar. Itu hanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika dia benar-benar menghadapi monster King Rilem, maka monster itu mungkin hanya membutuhkan satu nafas waktu untuk memusnahkannya secara instan. Namun, dia hanya menghela nafas. Di jalan kultivasi, dia hanyalah seorang pemula yang baru saja memulai. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju menara bulan hitam. Begitu dia memasuki menara bulan hitam, dia segera melihat bahwa area lantai pertama sangat luas. Itu praktis tidak terbatas. Banyak seniman bela diri yang kuat muncul di tempat ini, keluar masuk. Itu sangat hidup. Ruangan itu dikelilingi oleh dinding metalik berwarna putih keperakan, memberikan kesan sivi. Namun, Xiaoping tidak tertarik untuk melihat-lihat. Dia langsung pergi ke meja depan. Seorang resepsionis wanita berdiri di depan meja resepsionis. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiaoping, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mendaftar di sini, kata Xiaoping dengan suara yang dalam. Gupeng sudah memberitahunya banyak hal tentang memasuki menara bulan hitam. Jika dia ingin menjalani uji coba di menara bulan hitam, dia harus melakukan pendaftaran sederhana di tempat ini. Iya pak. Resepsionis wanita itu menganggup dan mengetuk ringan. Dengan bunyi bip, halaman virtual segera muncul di depan Xiaoping. Dia kemudian berkata, Silahkan isi informasi identitas Anda di sini. Xiaoping meliriknya dengan santai, lalu secara acak mengisi beberapa informasi palsu. Bagaimanapun, informasi semacam ini tidak akan diverifikasi oleh pihak lain. Itu hanya sebuah proses. Saat mengisi kolom nama, dia berhenti sejenak, lalu akhirnya menulis kata, Huang. Oke. Ketika resepsionis wanita melihat Xiaoping selesai mengisi informasi, dia langsung tersenyum. Selamat, Huang. Kamu telah menjadi 375.638.953 anggota menara bulan hitam. Ini adalah kartu keanggotaan Anda, harap simpan. Dengan itu, dia mengeluarkan kartu hitam dari tubuhnya. Di atasnya ada bulan hitam. Mem, Xiaoping menganggup dan mengulurkan tangan untuk mengambil kartu hitam itu. Dia tahu bahwa jika dia ingin bergerak bebas di menara bulan hitam dan menjalani persidangan, dia membutuhkan kartu hitam ini. Oh ya, Pak. Resepsionis wanita itu kemudian berkata, Bolehkah saya tahu level percobaan mana yang ingin Anda pilih? Level awal, level mudah, atau level sulit? Tarif kami seperti ini. Untuk uji coba di bawah Martial Warrior Realm, level awal berharga 10 ribu coin federal, level mudah berharga 100 ribu, level sulit berharga 1 juta, dan level mimpi buruk berharga 10 juta coin federal. Untuk uji coba Martial Master Realm, tidak peduli kesulitannya, biayanya setidaknya 100 juta coin federal. Untuk uji coba Master Realm, biayanya 1 miliar coin federal. Ini jelas perampokan. Mendengar ini, Xiaoping hanya bisa menghela nafas. Hanya satu percobaan akan menelan biaya 10 ribu coin federal. Jika itu adalah tingkat mimpi buruk, biayanya 10 juta coin federal. Jika ini bukan perampokan, lalu apa? Untuk percobaan di atas Martial Master Realm, itu bahkan lebih menakutkan. Itu bisa dengan mudah menelan biaya hingga 100 juta. Jika puluhan ribu seniman bela diri datang ke Menara Bulan Hitam untuk berpartisipasi dalam persidangan, maka uang yang diperoleh setiap hari akan menjadi angka astronomi. Hanya uang yang terkumpul akan cukup untuk menyaingi suatu negara. Terlalu mahal. Seorang pria muda berbaju putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini juga pertama kalinya dia datang ke Menara Bulan Hitam. Dia tidak berpikir bahwa uji coba sederhana saja akan menghabiskan biaya 10 ribu coin federal. Orang harus tahu bahwa bahkan jika dia pergi ke pelacur dan menemukan seorang wanita cantik, biayanya hanya 3 ribu coin federal semalam. Jika menurutmu itu terlalu mahal, kamu bisa memilih untuk tidak datang. Resepsionis wanita memandang pemuda itu dengan jijik, seolah-olah dia sedang melihat orang miskin. Berengsek. Pria muda berbaju putih itu berubah menjadi hijau. Dia sangat marah. Diam. Seorang pria parubaya di sampingnya meraih lengannya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan berpikir itu terlalu mahal. Tentu saja ada alasan mengapa itu mahal. Ada alasan untuk menipu orang. Pria muda berbaju putih itu sangat tidak yakin. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu misteri Menara Bulan Hitam, jadi itu sebabnya kamu berpikir begitu. Pada kenyataannya, meskipun harganya sangat mahal, banyak seniman bela diri datang satu demi satu. Apakah kamu tahu mengapa? Mengapa? Pria berbaju putih itu tidak mengerti. Siaping juga berkedip dan melihat jawaban pria parubaya itu. Ini sangat sederhana. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, karena Menara Bulan Hitam memiliki ruang simulasi seni bela diri terbaik. Itu dapat mensimulasikan lingkungan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia, mensimulasikan semua jenis monster tirani di dunia, dan mensimulasikan semua jenis ahli seni bela diri yang kuat. Melalui uji coba luar angkasa ini, kamu bisa bertarung dengan para ahli top dunia. Kamu bisa bertarung dengan monster paling ganas di dunia. Kamu juga bisa mengalami semua jenis lingkungan berbahaya di dunia dan mendapatkan banyak pengalaman tempur. 188. Jadi itu dia. Mendengar ini, Siaping hanya bisa mengangguk. Menara Black Moon ini bukan hanya menara cobaan. Untuk prajurit yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah menara pelatihan, tempat pelatihan yang sangat penting. Lagi pula, tidak mudah untuk bertarung dengan para ahli top. Bahkan jika Anda menantang mereka, mereka tidak akan peduli. Jika Anda pergi ke alam liar dan bertarung dengan monster yang menakutkan, satu gerakan ceroboh dan Anda akan mati di sana, menjadi makanan monster. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Tapi di menara Black Moon, itu berbeda. Selama dia menghabiskan sejumlah uang, dia bisa memasuki ruang simulasi jalur bela diri dan mendapatkan kesempatan untuk bertarung dengan banyak ahli kelas atas dan sejumlah besar monster. Dia bisa mendapatkan banyak pengalaman bertarung, dan itu sangat bermanfaat bagi kultivasi bela dirinya. Selain itu, dia tidak akan mati. Menghabiskan hanya beberapa juta koin federal sangat berharga. Karena itu, para pembudidaya dari seluruh dunia datang ke Menara Bulan Hitam untuk berlatih. Banyak pembudidaya bahkan memperlakukan tempat ini sebagai tempat latihan mereka sendiri. Ini juga menyebabkan Black Moon City menjadi sangat makmur, dengan banyak prajurit yang kuat. Jangan mengobrol di sini, sudahkah kamu memutuskan tingkat percobaan apa yang ingin kamu ikuti? Jika Anda belum mengambil keputusan, pergilah ke samping. Ada orang lain yang menunggumu, kata resepsionis wanita itu dengan tidak sabar. Siaping memikirkannya dan berkata, saya ingin mencoba percobaan tingkat mimpi buruk. Apa? Tidak hanya resepsionis wanita, tetapi bahkan orang-orang yang mendengar ini semuanya tercengang, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang dikatakan Siaping. Apakah kamu serius? Resepsionis wanita memandang Siaping, tercengang. Uji coba tingkat mimpi buruk adalah ujian hidup dan mati. Jumlah orang yang lulus dalam ratusan tahun terakhir dapat dihitung dengan satu tangan. Pada kenyataannya, bahkan jika itu adalah level yang mudah, percobaan level awal sudah cukup untuk membuat prajurit jenius yang tak terhitung jumlahnya menangis, belum lagi level yang sulit. Hanya prajurit yang mengerikan yang memenuhi syarat untuk melewatinya. Yang lainnya mengangguk. Mereka adalah pelanggan tetap menara Black Moon dan tentu saja tahu betapa menakutkannya uji coba menara Bulan Hitam. Uji coba tingkat awal saja sudah cukup untuk membuat banyak prajurit bingung. Mereka yang bisa lulus uji coba level awal adalah prajurit jenius, cukup untuk diundang oleh organisasi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Level yang sulit, tidak masalah untuk bergabung dengan perusahaan raksasa atau tiga raksasa dunia. Tapi anak ini berani mengatakan ingin mencoba level mimpi buruk. Apakah dia gila? Itu benar. Ini ujian mimpi buruk, kata Xiaoping dengan percaya diri. Mendengar ini, resepsionis wanita ragu-ragu memandang Xiaoping dan berkata, biaya untuk berpartisipasi dalam pengadilan mimpi buruk di bawah alam prajurit bela diri adalah 10 juta koin federal. Tidak apa-apa. Aku tidak punya apa-apa lagi, tapi aku punya banyak uang. Xiaoping samar-samar tersenyum dan segera mengeluarkan sebuah kartu. Ini adalah kartu kredit anonim yang diberikan kepadanya oleh perusahaan raksasa. Kartu kredit ini terikat pada batas rekening bank Xiaoping, tetapi dienkripsi dengan ketat. Tidak ada yang bisa menggunakan cara teknis untuk memecahkan identitas aslinya dan melacak asal-usulnya. Jadi begitu, anak ini kaya. Sial, itu masuk akal. Orang ini bodoh tapi kaya. Kadang-kadang, ada orang kaya yang ingin mencoba kesulitan mimpi buruk dan melihat dunia, jadi mereka pergi dan bermain. Sialan, kenapa mereka tidak memberikannya kepadaku jika mereka punya uang sebanyak itu? Mereka hanya memberikan uang ke Menara Bulan Hitam. Itu seperti membuang buang uang. Sekelompok orang memandang Xiaoping dengan iri, cemburu, dan benci. Semuanya mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Jika pihak lain kaya dan tidak peduli dengan biaya persidangan, maka itu bisa dimengerti. Oke, resepsionis wanita itu juga mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kartu kredit Xiaoping. Karena pihak lain bodoh tapi punya banyak uang, maka dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Dengan bunyi bip, 10 juta koin federal ditransfer. Dia kemudian berkata, Oh benar, sidang mimpi buruk Anda akan diadakan pada jam 12 besok pagi. Harap tiba tepat waktu. Karena terlalu banyak seniman bela diri yang datang kesini untuk berpartisipasi dalam persidangan, semua orang perlu melakukan reservasi terlebih dahulu. Adapun sidang mimpi buruk, tidak banyak orang yang datang, jadi mereka hanya perlu menunggu satu malam. Adapun uji coba lainnya, menunggu beberapa hari sangat normal. Oke. Xiaoping mengambil kartu kredit dan berbalik untuk pergi. Kakak, tunggu. Pada saat ini, sesosok datang dari jauh. Kemudian, seorang pria berambut emas berjalan mendekat dan menyapa Xiaoping dengan antusias. Ada juga tiga atau empat pemuda di belakangnya, yang tampaknya adalah pengikutnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat orang-orang ini muncul, mereka semua mengerutkan kening, seolah-olah mereka sangat akrab dengan orang-orang ini. Mereka semua menjauh, seolah-olah tidak ingin berhubungan dengan orang-orang ini. Hei hei, anak ini sebenarnya telah diincar oleh, Frenzit Blat Heijun. Anak ini kurang beruntung. Seseorang di samping terkekeh, seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus, dan tidak melangkah maju untuk menghentikan mereka. Apa itu? Xiaoping berhenti dan menatap pria berambut emas dan yang lainnya dengan ekspresi bingung. Namaku Heijun. Pria berambut emas memperkenalkan dirinya dengan wajah penuh semangat, saya seorang pendekar pedang dari Benuaji. Saya datang ke Menara Bulan Hitam karena reputasinya. Dikatakan bahwa ada banyak seniman bela diri jenius di yang benua, dan para ahli sebanyak awan. Kekuatan tempur mereka tirani, dan saya bertanya-tanya seberapa kuat mereka daripada benua lain. Dan saudaraku, kamu benar-benar berani menantang percobaan mimpi buruk. Hanya keberanian ini saja yang tidak ada bandingannya dengan orang lain. Tanpa diragukan lagi, saudaraku, kamu pasti seorang seniman bela diri yang kuat, jadi aku benar-benar ingin berdebat denganmu dan meningkatkan pengalaman bertarungku. Aku ingin tahu apakah kamu dapat memenuhi undanganku. Dia mengungkapkan wajah penuh keinginan. Kamu memiliki mata yang bagus. Aku memang seorang seniman bela diri jenius yang terkenal di benua yang. Semua orang di kampung halamanku berpikir bahwa aku akan menjadi monster di alam raja di masa depan. Siapin memiliki wajah yang penuh emosi, saya selalu tidak menonjolkan diri dan menyembunyikan diri saya dalam-dalam, tetapi saya tidak berharap Anda melihat melalui saya dengan pandangan sekilas. Tampaknya jenius adalah jenius, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat disembunyikan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap ke langit dan menghela nafas, dan menunjukkan ekspresi kesepian seolah sedang mencari kekalahan. Sembunyikan pantatku. Mendengar ini, sudut mulut orang-orang di sekitarnya berkedut. Anda adalah seorang seniman bela diri jenius yang terkenal di benua yang, monster di masa depan. Mengapa mereka tidak bisa melihat melalui Anda? Di antara para jenius iblis dengan bakat seperti itu, siapa di antara mereka yang tidak menonjolkan diri atau memiliki ekspresi arogan, meremehkan untuk berbicara dengan orang biasa. Kultifator jenius sejati tidak perlu menyombongkan diri. Secara alami, akan ada sekelompok orang yang datang untuk menyanjung mereka. Mereka yang membanggakan diri pada dasarnya setengah matang. Jelas bahwa pria ini adalah orang seperti itu. Eh, gelombang-gelombang. Pria berambut emas itu tidak menyangka bahwa setelah dia dengan santai menyanjungnya, bocah ini akan memanfaatkannya dan percaya itu benar. Dia bahkan membual tentang dirinya sendiri dan berkulit sangat tebal. Dia memandang pria ini seperti sedang melihat orang bodoh. 189. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu terkenal di kampung halamanmu. Kamu dikatakan sebagai raja masa depan. Sepertinya kamu benar-benar jenius. Aku beruntung bisa bertemu denganmu. Hei Jun menahan rasa jijiknya dan berpura-pura menyanjungnya. Sikapnya sangat antusias. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak mengadakan pertandingan di arena menara bulan hitam? Taruhannya tidak perlu terlalu besar, hanya 50 juta koin federal yang cukup. Dia mengulurkan lima jari dengan ekspresi berbahaya. Semua orang terkejut. Mereka segera mengetahui niat jahat Hei Jun. Penghasilan tahunan seorang seniman bela diri biasa hanya 50 hingga 60 juta koin federal. Ini termasuk makan, minum, dan membeli semua jenis pil untuk membantu kultivasi. Mereka bahkan harus membeli semua jenis peralatan yang kuat. Alangkah baiknya jika mereka memiliki seperlima dari uang itu tersisa. Sekarang, 50 juta koin federal setara dengan 2 hingga 3 tahun pendapatan Martial Warrior. Dia Jun. Sebelum siaping dapat berbicara, seorang pemuda berambut biru tiba-tiba bergegas keluar dengan ekspresi lurus. Kamu keterlaluan. Kamu mencoba mengelabui seorang pemula lagi. Dia pemula yang baru saja tiba di menara bulan hitam. Dia tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, tapi kamu benar-benar mengundangnya untuk berpartisipasi dalam duel arena denganmu, dan bahkan memasang taruhan besar. Kamu jelas mencoba untuk menipu dia dari uangnya. Apakah kamu punya rasa malu? Dia menatap pria berambut emas itu dengan marah. Uzen, ini kamu lagi. Anda ingin merusak bisnis saya. Kamu mau mati. Melihat pria berambut biru itu muncul, ekspresi He Jun berubah menjadi jelek. Dia tidak berharap ini terjadi. Pria berambut biru itu mencibir. Kaulah yang ingin mati. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan di sini. Kau sering muncul di dekat menara bulan hitam, mengintimidasi pendatang baru dan mencari ikan. Biasanya, pemula yang tidak berpengalaman ditipu oleh kalian bajingan untuk bertarung di arena. Tidak hanya kalah, tetapi mereka juga kehilangan banyak uang. Tidak apa-apa jika aku tidak melihatnya di masa lalu, tapi sekarang aku sudah melihatnya, aku tidak akan membiarkanmu menipu pemula. Semua orang mengangguk. Ini adalah pengkhianatan pria berambut emas. Karena pertempuran dilarang di dekat menara bulan hitam, ada perintah tegas. Siapapun yang berani bertarung akan menyinggung Raja Bulan Hitam. Namun, beberapa orang tidak berani menggertaknya secara terbuka, tetapi mereka masih bisa melakukannya dalam kegelapan. Beberapa pendatang baru yang baru saja tiba di menara bulan hitam tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka mengira karena semua orang adalah ahli dari alam yang sama, meskipun ada sedikit perbedaan, itu tidak akan terlalu besar. Dengan demikian, mereka berharap tidak akan kalah dan mampu mengalahkan para veteran tersebut. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa para prajurit yang telah dilatih di menara bulan hitam jauh lebih kuat daripada para prajurit yang belum pernah dilatih sebelumnya. Hanya pengalaman pertempuran mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para pemula itu. Begitu berada di atas ring, para pemula hanya bisa mengaku kalah. Beberapa bahkan dipukuli sampai berlutut dan memohon belas kasihan. Bagaimana kecurangan ini? Ria berambut emas, He Jun, Mencibir, Saudaraku ini dan aku sama-sama ahli di surga pertama alam seniman bela diri. Alam kita sama, tidak peduli bagaimana kita bertarung, kita tidak akan membiarkan saudara ini menderita. Selain itu, taruhannya hanya 50 juta koin federal. Organisasi seni bela diri manapun akan memiliki gaji tahunan lebih dari itu. Apakah kamu tidak sedikit usil? Dia memandang Wu Zen dengan jijik. Anda. Wu Zen sangat marah. Dia juga tahu bahwa 50 juta koin federal bukanlah jumlah yang banyak bagi seorang seniman bela diri, tetapi itu juga bukan jumlah yang kecil. Mereka dapat dengan mudah mengeluarkannya dengan sedikit usaha. Karena itu, penipuan He Jun berhasil berkali-kali. Beberapa korban bahkan terlalu malu untuk berbicara, menyebabkan He Jun dan yang lainnya menjadi semakin sombong. Itu benar. Pada saat ini, Xia Ping juga berdiri. Ini hanya 50 juta koin federal. Ini sejumlah kecil uang. Aku tidak peduli sama sekali. Kamu memang sedikit usil. Dia berkata kepada pria berambut biru, Wu Zen. Apa? Mendengar ini, pria berambut biru, Wu Zen, tercengang. Dia mencoba membuju anak ini dengan niat baik agar bajingan ini tidak tertipu, tetapi bajingan ini mengatakan bahwa dia usil. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Ya, aku usil. Xia Ping berkata dengan nada menghina, kita berdua adalah seniman bela diri tingkat pertama dari dunia seni bela diri. Kamu mengatakan bahwa dia mengambil keuntungan dariku dengan melawanku, yang berarti dia berpikir bahwa aku bukan tandingan saudara ini. Kamu adalah jelas memandang rendah saya. Bagaimana saya bisa mentolerir ini? Saya tidak menyombongkan diri, tetapi di kampung halaman saya, saya bisa melawan 10 ahli dengan level yang sama. Tidak ada yang cocok untuk saya. Saudaraku ini memberiku uang dengan melawanku. Aku mengambil keuntungan darinya, tetapi kamu sebenarnya datang untuk menghentikanku, menghalangi jalanku menuju kekayaan. Jika ini bukan usil, lalu apa yang usil? Dia mengulurkan 10 jari. Ini? Ini. Wu Zhen tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Pria berambut pirang, He Jun, juga sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat korban yang begitu protektif terhadapnya. Sudah berapa tahun, dia tidak merasakan kehangatan seperti itu. Ini adalah orang yang baik, hanya sedikit bodoh. Namun, tidak mungkin baginya untuk berhenti menipu orang. Tidak ada alasan lain selain kekurangan uang. Membual? Anak ini terus membual. Dia bisa melawan 10 ahli dengan level yang sama. Kenapa dia tidak bisa pergi ke surga? Aku cukup baik untuk mencegahnya ditipu, tetapi dia benar-benar memarahiku karena usil. Ini terlalu penuh kebencian. Dia pantas ditipu. Apakah ada keadilan di dunia ini jika orang seperti ini tidak tertipu? Dulu, saya tidak tahu mengapa orang begitu muda ditipu, tetapi setelah melihat IQ saudara ini, saya tahu mengapa ada begitu banyak penipu di dunia. Ada terlalu banyak orang bodoh, dan penipu tidak cukup. Melihat anak muda ini, saya, seorang lulusan sekolah dasar, tiba-tiba merasa lebih unggul dalam hal IQ. Contoh tipikal membantu penipu menghitung uang setelah ditipu. Orang-orang di sekitarnya membicarakannya. Semua orang memandang siaping seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana bisa ada orang bodoh di dunia ini. Namun, IQ rendah adalah penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan. Pria berambut pirang, Hei Jun, langsung sangat gembira. Bertemu dengan orang bodoh yang begitu kaya pastilah keberuntungan mereka hari ini. Apakah ada orang yang lebih mengemaskan daripada orang seperti ini di dunia? Jika dia tidak menipu semua uang yang dia miliki, dia akan membiarkan kesempatan besar yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudaraku, masalah ini tidak boleh ditunda. Mengapa kita tidak memulai pertarungan judi? Hei Jun segera berkata, dia ingin menandatangani kontrak dengan siaping, jangan sampai anak ini tiba-tiba tersadar. Jika itu terjadi, bebek yang dimasak akan terbang menjauh. Pertarungan judi baik-baik saja. Siaping mengangguk. Tapi 50 juta koin federal terlalu sedikit. Itu hanya harga makanku yang biasa. Tidak memuaskan. Jika kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh besar. 400 juta koin federal, bagaimana menurutmu? 190. 400 juta. Tidak hanya Hei Jun, tetapi semua orang juga tercengang. Bahkan jika seorang prajurit bela diri ingin mendapatkan 400 juta, mereka membutuhkan 6 hingga 7 tahun untuk melakukannya. Selain itu, mereka tidak perlu makan atau minum dan tidak dapat mengeluarkan uang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Jika bukan karena fakta bahwa kedua belah pihak memiliki dendam kematian dan ingin membuat pihak lain bangkrut, atau jika itu adalah pertarungan antara Martial Masters dan di atasnya, mereka tidak akan mengambil uang sebanyak itu. Mengambil 400 juta sebagai taruhan untuk pertandingan biasa sama sekali tidak pernah terdengar. 400 juta. Hei Jun menyipitkan matanya dan menatap Xiaoping. Matanya dalam, membuatnya tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Bahkan tiga atau empat pengikut di belakangnya sangat terkejut, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa Xiaoping akan mengajukan taruhan seperti itu. Mata Wu Zen yang berambut biru juga berkedip, seolah dia sangat terkejut dengan tindakan Xiaoping. Itu sedikit membingungkan. Jika anak ini bodoh, mengapa dia begitu berani? Bertaruh 400 juta sekaligus, apakah dia tidak takut kalah? Benar, 400 juta. Xiaoping berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin bertaruh, bertaruh besar. Apa gunanya bertaruh kecil? Tentu saja, jika kamu tidak berani, lupakan saja dan anggap ini tidak pernah terjadi. Siapa yang tidak berani bertaruh? Mendengar ini, Hei Jun tertawa dingin. Bukankah hanya 400 juta? Bukan apa-apa. Aku bertaruh denganmu. Nada suaranya sangat tegas, dan jelas bahwa dia serius. Dia Jun. Empat orang di belakangnya terkejut. Mereka memandang Hei Jun seolah ingin menghentikannya. Lagi pula, jumlah ini terlalu besar. Jika dia kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hei Jun melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Mendengar ini, keempat pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai. Memang, dengan kekuatan Hei Jun, setelah berlatih di Menara Bulan Hitam selama beberapa bulan, dia bukan lagi tandingan para pembudidaya di level yang sama. Melawan pemula yang baru saja tiba di Menara Bulan Hitam, ini sangat mudah. Pada titik ini, dia mengeluarkan ponselnya dan mengetuknya dengan ringan. Proyeksi virtual dari sebuah surat muncul. Dengan tepukan, dia mengetuknya dengan ringan dan proyeksi virtual muncul di depan siaping. Ini surat tantangan dariku, Hei Jun. Hei Jun tersenyum. Jika kita menerima tantangan ini, kita bisa menggunakan arena di Menara Bulan Hitam untuk bertarung. Selain itu, setiap orang harus mentransfer 400 juta ke rekening Menara Bulan Hitam. Itu akan bertindak sebagai perantara, dan uang itu akan ditransfer kepada siapapun yang menang. Dengan cara ini, itu akan sangat adil dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Di dalam Menara Bulan Hitam, tantangan antara seniman bela diri sangat umum. Itu sudah lama membentuk serangkaian prosedur yang matang. Tidak apa, siaping menganggup dan segera menandatangani kontrak. Pada saat yang sama, dia menggunakan kartu kreditnya untuk mentransfer 400 juta ke akun Menara Bulan Hitam, dan kontrak dibuat. Sangat bagus. Hei Jun juga mentransfer uangnya, dan senyum muncul di wajahnya. Duelnya akan diadakan jam 9 besok pagi, di platform duel di lantai 2 Menara Bulan Hitam. Kalau begitu aku akan menunggumu. Dia juga ingin duel segera dimulai, tetapi ada terlalu banyak seniman bela diri di Menara Bulan Hitam. Hampir setiap hari, akan ada seniman bela diri yang berduel. Jika seseorang ingin menggunakan arena ini, mereka harus mengantri. Tidak mungkin untuk segera memulai. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan beberapa anak buahnya. Terlalu impulsif, Wu Zen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia sangat terdiam. Semua usahanya sia-sia. Taruhan sudah ditanda tangani, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Bisa dibilang kerugian 400 juta anak ini sudah pasti. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Bahkan jika dia ingin kembali sekarang, itu tidak mungkin. Menghasilkan 400 juta dalam sekali jalan, perasaan ini sangat bagus. Sepertinya kota Bulan Hitam ini adalah tanah harta karunku. Siaping tersenyum saat dia melihat He Jun dan yang lainnya pergi. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Pihak lain ingin menipu uangnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak ingin menipu uang pihak lain. He Jun ini berpikir bahwa setelah berlatih di Menara Bulan Hitam selama beberapa bulan, kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, tetapi itu hanya untuk seniman bela diri biasa. Ini tidak termasuk dia, Siaping. Siaping, yang memolah seni perlindungan tubuh gelap utara, seni abadi yang murni, dan bahkan tinju 10 ribu binatang, cukup kuat untuk menyaingi surga kedua dari alam murid bela diri. Apa itu He Jun? Karena dia ingin memberinya uang, mengapa dia harus menolak? Dan sidang mimpi buruk baru akan dimulai besok. Setelah berurusan dengan orang ini, belum terlambat untuk menjelajahi misteri Menara Bulan Hitam secara perlahan. Memikirkan hal ini, Siaping meninggalkan Menara Bulan Hitam dan mencari hotel terdekat untuk beristirahat. Saat ini, He Jun dan yang lainnya juga meninggalkan Menara Bulan Hitam. Bos, bukankah terlalu terburu-buru untuk berduel dengan anak seperti ini? Setelah meninggalkan Menara Bulan Hitam, seorang pemuda berkata dengan ragu-ragu, anak ini berani menyetujui duelmu dengan begitu arogan, dan bahkan meningkatkan jumlahnya menjadi 400 juta koin federal. Menurutku itu tidak biasa. Mungkin orang ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Dia sangat berhati-hati. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bodoh. Bahkan jika mereka mengira pihak lain mungkin adalah ikan di air pada awalnya, tetapi ketika taruhan mencapai ketinggian tertentu, mereka tidak berpikir demikian. Apa yang Anda takutkan? He Jun mencibir, dia ingin berkomplot melawanku, padahal aku tidak ingin berkomplot melawannya. Menurutmu kenapa aku berani menyetujui taruhan ini? Tidak ada alasan lain selain aku memiliki kekuatan mutlak. Aku bisa memotong anak itu menjadi saus daging dengan satu pisau. Boom gelombang-gelombang. Begitu suaranya jatuh, aura pisau yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan retakan yang menakutkan tiba-tiba muncul di lantai semen. Niat pisau melonjak ke langit, menyebabkan beberapa bawahannya menggigil seolah-olah ada pisau di punggung mereka. Tidak mungkin, bos, kamu benar-benar maju ke surga kedua alam prajurit bela diri. Kapan ini terjadi? Beberapa bawahannya kaget dan menatap bos mereka dengan tak percaya. Mereka tahu bahwa setelah maju ke alam prajurit bela diri, sangat sulit untuk membersihkan titik akupuntur dan maju ke surga pertama. Selama proses ini, sejumlah besar harta surgawi dibutuhkan. Beberapa orang bahkan mungkin tidak dapat membersihkan titik akupuntur bahkan setelah menghabiskan waktu 10 tahun. Tapi bos mereka benar-benar maju ke surga kedua dari Marsial Warrior Realm tanpa suara. Ini sungguh luar biasa. Haha, aku naik ke surga kedua dari Marsial Warrior Realm 4 atau 5 hari yang lalu. He Jun mengepalkan tinjunya, tapi saya tidak menonjolkan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Tujuan saya adalah untuk memukau dunia dengan prestasi brilian dan menipu sejumlah uang. Saya tidak berharap pengisap ini datang kepada saya secara pribadi, jadi aku tidak bisa disalahkan. Tapi aku bisa maju begitu cepat berkat uji coba di Menara Bulan Hitam. Jika saya tidak bertarung dengan begitu banyak orang kuat, menyerap pengalaman pertempuran antara hidup dan mati, dan memahami cara bela diri, saya tidak akan maju begitu cepat. Benar saja, meninggalkan kampung halamanku dan datang ke Black Moon City adalah pilihan yang tepat. Jika saya tinggal di kampung halaman saya, saya memperkirakan bahwa bahkan setelah menghabiskan 10 tahun, saya masih akan berada di surga pertama dari Realm Marsial Warrior. Dia mengepalkan tinjunya, merasa sangat emosional. Tentu saja, dia bisa maju ke surga kedua alam prajurit bela diri begitu cepat karena bantuan seorang dermawan. Hanya mengandalkan uji coba di Menara Bulan Hitam masih jauh dari cukup baginya untuk maju begitu cepat. Hebat, dengan cara ini, akan sulit bagi anak itu untuk tidak kalah. Kita bisa mendapatkan 400 juta koin federal lagi. Sekarang, kemajuan bos ke surga ketiga alam prajurit bela diri sudah dekat. Anak ini hanyalah anak laki-laki yang memberikan uang.